Di video ini kita akan belajar dengan yang namanya Flexbox teman-teman Sehingga tampilan yang sebelumnya vertical seperti ini kita akan buat menjadi mendatar Dengan tidak melakukan perubahan di bagian HTML-nya Sehingga kita hanya melakukan pengaturan di bagian CSS-nya Serta kita bisa mengatur nantinya ada jarak antar box yang ada Dan kali ini kita akan belajar dengan yang namanya Flexbox Untuk pengaturan di bagian HTML semacam ini saja Di sini saya punya kelas, kelasnya adalah container Kemudian di bagian dalam dari kelas container ini saya punya 3 buah div Dan tiap-tiap div-nya ini punya kelas box, box, box Isinya hanya 1, 2, 3 seperti di bagian tampilan layar hanya 1, 2, 3 Kemudian di bagian style-nya saya berikan standard saja Di bagian container saya berikan border 10px solid Kemudian warnanya adalah aqua di sini Untuk yang melingkupi dari div ini warnanya aqua Kemudian di bagian box saya atur untuk width-nya, height-nya Kemudian background color-nya Kemudian saya berikan border warna putih begini Kemudian ukuran dari size-nya adalah 65 Kemudian warnanya putih, standar saja Nah di sini tampilan dari box kita di sini adalah menurun atau vertikal Nah bagaimana caranya supaya dia mendatar Tanpa kita melakukan pengaturan tambahan di bagian HTML kita Makanya di sini kita akan lakukan pengaturan di bagian style.css ini Nah untuk membuat dia menjadi mendatar di sini Kita tinggal masukkan di bagian container ini Di mana container ini yang warnanya biru di bagian luar ini ya Ini adalah div container Kita bisa berikan yang namanya display Display Kemudian kita berikan flex Kemudian kita kontrol S saja Nantinya dia dari yang sebelumnya adalah vertikal Sekarang dia menjadi mendatar Nah teman-teman coba kita lihat Di bagian dalam dari box-box-nya ini Ini akan ada box, ini juga box, ini juga box Seperti di bagian HTML Di sini box, box, box ya Isinya hanya 1, 2, 3 Nah tampilan dari box-nya ini Angka 1, 2, dan juga 3 ini Dia posisinya sekarang berada di sebelah kiri atas ya Ini kiri atas, ini kiri atas, kemudian ini kiri atas Nah kita bisa melakukan pengaturan Supaya ya angkanya ini menjadi ke tengah ya Bukan lagi ke bagian kiri atas Nah karena kita di sini sedang belajar yang namanya flexbox Kita bisa lakukan pengaturan di bagian classbox ini Kita berikan display juga Kemudian kita berikan flex Kemudian supaya dia menjadi ke tengah ya Untuk angkanya ini Tidak lagi ke sebelah kiri Kita berikan yang namanya justify content Kemudian kita berikan center Kemudian kita kontrol S saja Nantinya dia sekarang akan berada di bagian tengah Nah ini sudah di bagian tengah Nah bagaimana caranya supaya dia tidak hanya tengah secara mendatar saja Tetapi tengah secara vertikal juga Sehingga posisinya ada di bagian tengah dari div yang kita punya Nah di sini kita bisa tambahkan di bagian bawahnya Align items Kemudian kita berikan di sini center Kita kontrol S Nantinya posisinya dia akan berada di bagian tengah ya Satu di bagian tengah Dua di bagian tengah Kemudian tiga di bagian tengah Sehingga justify content ya Dia adalah dalam posisi mendatar Sedangkan align item dia dalam posisi vertikal Nah sekarang posisinya satu dua tiga dia berada di bagian tengah Dengan menggunakan flexbook ini teman-teman Kita juga bisa melakukan pengaturan ya Dari yang sebelumnya dia horizontal Kita bisa atur dia menjadi vertikal Serta kita bisa atur urutannya ya Kalau satu dua tiga Kita bisa atur menjadi tiga dua satu Tanpa melakukan perubahan di bagian HTML Nah caranya di sini Di bagian kelas container Saya akan berikan property flex direction Kemudian ketika kita menggunakan flex direction Ada beberapa pilihan ya Yang bisa kita gunakan Apakah kita gunakan kolom Ataukah kita akan gunakan yang namanya row Di sini defaultnya Kalau kita akan membuat dia menjadi satu baris Defaultnya adalah row seperti ini Ya defaultnya adalah row Maka dia akan menjadi satu baris Dan posisinya adalah mendatar Nah untuk melakukan pengaturan terbalik ya Dari yang sebelumnya satu dua tiga Kita bisa ubah menjadi tiga dua satu Tanpa melakukan pengaturan ulang di bagian HTMLnya Di sini tinggal kita berikan row reverse seperti ini Saya kontrol S Nantinya dia urutannya menjadi kebalik ya Menjadi tiga dua satu Tanpa kita melakukan perubahan di bagian HTML Nah selain row dan juga row reverse Kita juga bisa memasukkan di sini menjadi kolom Kalau row dia menjadi satu baris Tetapi kalau kolom dia akan menjadi satu buah kolom ya Urutannya menjadi satu dua tiga Dan selain dari kolom kita juga bisa masukkan di sini row reverse Nantinya dia akan kebalikan ya Dari tiganya di bagian atas Kemudian dua Kemudian satu Tanpa kita melakukan perubahan di bagian HTML Nah coba di sini saya akan balikkan lagi ke bentuk satu baris ya Menjadi horizontal Saya kontrol S Dia menjadi horizontal Nah selain flex direction Kita juga bisa menambahkan justify content ya Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya di bagian box tadi Ya saya masukkan justify content ya Misalnya di sini saya masukkan center Maka posisinya dia akan menjadi ke bagian tengah ya Satu dua tiga dia menyatu Kemudian dia akan ditengahkan dari container yang kita punya Nah selain dari center Kita juga bisa menambahkan ya Menggantikan dari center ini menjadi flag start ya Kalau flag start ya Dia akan digeser ke sebelah kiri ya Startnya adalah kiri ya Kita menggunakan flag start Tetapi kalau kita akan lakukan kebalikannya Kita ganti dari flag start ini menjadi flag end Nantinya ya posisi satu dua tiga Dia akan dirapatkan ke sebelah kanan Ya saya kontrol S Nah posisinya seperti ini ya Satu dua tiga posisinya dia akan berada di sebelah kanan Nah pertanyaan selanjutnya Supaya dari tiap-tiap box ini ya Dia punya jeda antara satu box dengan box yang lain ya Kita bisa masukkan ke bagian justify content ini dengan yang namanya Space around ya Saya kontrol S Nah space around seperti ini Ketika kita menggunakan space around teman-teman Dari tiap-tiap box ini Tiap kiri serta tiap kanannya dia akan diberikan jeda Nah coba teman-teman perhatikan Kiri ya kemudian kanan ada jedanya Dan tiap-tiap box dia punya jeda Di sini ada jedanya Di sini ada jedanya Di sini ada jedanya Di sini ada jedanya Ya ada tiap-tiap tempat ada jedanya Tetapi kalau kita lihat di sini Antara box satu dan juga box dua ya Posisi dari jedanya ini dua kali lipat ya Daripada posisi box yang pertama dengan yang paling kiri ya Atau border yang paling kiri Begitu juga di bagian box yang ketiga ini Kalau kita lihat ya Jedanya ini ya Dia lebih kecil daripada yang membagi antara box yang kedua Dengan yang box yang ketiga Karena kalau kita menggunakan yang namanya space around ya Dia akan memberikan jeda kiri kemudian jeda kanan Begitu juga di box yang kedua Dia ada jeda kiri kemudian jeda kanan Akhirnya karena di bagian box satu dan juga box dua ini Ada jeda di kiri dan juga di kanannya Maka dia menjadi lebih besar Nah selain menggunakan space around Kita juga bisa memberikan yang namanya Space between teman-teman Space between Ya berbeda dengan space around ya Kalau space around dia ada di kiri dan juga di kanan Tiap-tiap boxnya tadi Tetapi kalau space between dia akan Mem... Apa namanya Mem... Memepetkan ya Untuk box yang paling kiri ke sebelah kiri Kemudian box yang paling kanan ke sebelah kanan Dan antara tiap-tiap box tersebut ada jedanya Sehingga untuk box yang pertama dia dipepetkan ke sebelah kiri Box yang paling kanan atau paling akhir dia dipepetkan ke sebelah kanan ya Di sini kita menggunakan space between Nah selain space between Kalau misalnya kita ingin jeda antara tiap-tiap bagian tersebut sama ya Tidak seperti yang di bagian space around tadi Kita bisa menggunakan yang namanya Space... Sebentar... Space... Evenly Ya space evenly Kalau kita menggunakan space evenly Maka di sini Antara garis yang biru ke sebelah kiri Dengan box Ukurannya Sama Dengan antara box yang satu dengan box yang dua Sehingga ini sama dengan ini Ini juga sama dengan ini Ini juga sama dengan ini ya Dengan menggunakan yang namanya space evenly Misalnya sekarang kita akan buat ya Untuk kontainernya ini dia supaya memenuhi semua layar yang ada Saya akan tambahkan di sini Dengan height Saya atur misalnya 100vh ya Supaya dia penuh ya Satu buah layarnya ini penuh dengan kontainer yang kita punya Nah supaya dari angka 1, 2, 3 ini Dia menjadi ke bagian tengah ya Kita bisa masukkan di sini yang namanya align item Kemudian kita masukkan center Nantinya posisinya di 1, 2, 3 ini Dia akan berada di bagian tengah ya Dari bagian kontainer yang kita punya Nah selain dengan menggunakan center untuk align item Kita juga bisa masukkan dengan flag start Kalau kita ingin supaya dia di bagian atas Atau kita juga bisa berikan yang namanya flex end Kalau kita ingin dia berada di bagian bawah Nah dengan menggunakan flex juga Kita bisa mengatur ya Supaya box ini penuh ke bagian atasnya sepenuhnya ya Tanpa ada jeda Nah caranya di sini Coba saya akan komen dulu untuk heightnya Kemudian saya ganti untuk align itemnya ini Bukan lagi flex end tetapi stretch Baya kontrol S Nantinya dia akan memanjang ke atas seperti ini ya Satu manjang, dua manjang, kemudian tiga manjang ya Dengan menggunakan align item Dan juga kita berikan di sana stretch Coba saya kembalikan dulu untuk align itemnya menjadi center Kemudian di bagian heightnya ini Saya tetapkan menjadi 1, 2, 3 ya Heightnya 140 Kemudian teman-teman Saya akan membuat ya Misalnya di sini saya akan tambahkan 5 buah box lagi Ya saya akan copy ini Ya saya akan tambahkan 5 buah box lagi Di sini saya ganti 1, 2, 3 menjadi 4, 5 Di sini adalah 6 Kemudian di sini 7 Kemudian di sini adalah 8 Saya kontrol S Nantinya posisinya dari script kita ini Dia akan memampat ya Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Akan dibuat 1 buah baris Nah bagaimana caranya? Supaya ya di bagian box ini Ukurannya tetap ya Padahal di sini kita kan sudah melakukan pengaturan ya Widthnya sudah 140 Kemudian heightnya juga 140 Nah di sini lah kita akan mengenal yang namanya Flex wrap teman-teman ya Kita berikan di sini flex wrap Defaultnya kalau kita buat dia Supaya tetap menjadi 1 baris adalah no wrap Tetapi supaya dia menjadi 2 baris, 3 baris dan sebagainya Tergantung dengan ukurannya Kita masukkan di sini adalah wrap Ya Saya kontrol S Saya masukkan di bagian kontainer dengan flex wrapnya Saya berikan wrap Nantinya posisinya dia akan menjadi kolom-kolom Dan juga baris-baris tergantung dari jumlah div Yang ada di dalam kontainer yang kita punya Nah kita juga bisa melakukan pengaturan terbalik ya Sehingga 8-nya di bagian atas Kemudian 1-nya di bagian bawah Ya caranya sama Kita berikan wrap Reverse seperti ini Saya kontrol S Nah sekarang posisinya menjadi 7, 8, 4, 5, 6, 1, 2, 3 Ya urutannya menjadi kebalik Daripada yang sudah kita buat sebelumnya Itu dia pembahasan singkat kita tentang Flexbox di CSS Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya Dan terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa lagi di video berikutnya